Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi di Mama Akbar Alisia Gak pernah bosan-bosan kasih ide jualan buat kalian Bagaimana caranya? Walau di rumah aja tetap bisa menghasilkan cuan Nah di video kali ini aku mau kasih resep roti abon Ini enak banget Buatnya juga simple banget Cocok banget nih buat ide jualan Buat isian snack box Buat bekal si kecil Ini cocok banget Dijual juga laris manis Gak pernah sepi orderan Jika kalian ingin tahu resepnya Dan bagaimana cara membuatnya Silahkan tonton video ini sampai habis Bahan-bahannya disini kita pecahkan dulu 2 butir telur Lalu tambahkan sedikit kaldu bubuk Daun bawang seikhlasnya Cabai merah yang udah diiris tipis Kocok rata ya Sampai teksturnya agak encer Oke seperti ini kira-kira Selanjutnya panaskan teflon Lelehkan sedikit margarin Lalu kita panggang dulu ya Roti tawar Disini saya menggunakan Roti tawar biasa Boleh merek apa aja Lalu kita Oles-olesin Telur Dadar yang tadi Telur kocok yang tadi Udah kita buat Jadi tipis-tipis aja Seperti ini ya Yang penting merata Keseluruh bagian roti Nah seperti ini Kira-kira Baru kita balik Untuk apinya jangan terlalu besar ya Takutnya rotinya gosong Kalau sudah dibalik Kita angkat Pastikan yang bagian ada telurnya Itu matang ya Oke Seperti ini Kita ulangi Buat kalian yang baru bergabung Di channel saya Silahkan klik tombol like-nya Lalu subscribe Dan diaktifkan notif loncengnya Biar Saya semakin semangat Untuk update Video terbaru Jadi Kalian juga gak ketinggalan Video-video terbarunya Kalian juga bisa Follow TikTok Dapur Mama Akbar Alisha Snack video Mama Akbar Alisha Instagram Dapur Mama Akbar Alisha Facebook page Mama Akbar Alisha Dan Lain-lain Nah ini dia Rotinya yang sudah dipanggang Dan diolesi telur Sekarang aku mau bikin Sausnya Disini saya menggunakan Mayonnaise Ini kira-kira aja secukupnya Saya tambahkan dengan Satu saset susu kental manis Yang vanilla Aduk rata Lalu saya tambahkan Saus sambal Yang sasetan Sekitar 2 saset Ini sesuai selera aja Kalau kira-kira Suka lebih pedas Boleh ditambahin Sudah jadi ya Sausnya ya Siapkan roti Yang tadi udah dipanggang Jadi kita gunakan Bagian belakang Yang tidak ada Olesan telurnya Olesi dengan Sausnya Biar rata Taburi dengan abon Setelah saus Baru taburi abon Gak usah banyak-banyak Asal rata aja Disini Saya menggunakan Abon merek ratu Ini sih bebas ya Boleh merek apa aja Kalau kalian buat jualan Juga boleh pakai Abon yang kilauan Yang curah Kalau sudah Kita gulung Dua kali lipat Gitu ya Dua kali lipatan Tekan-tekan Biar nempel Oke Seperti ini Ini akan saya Potong jadi dua Oke Jadi dua sama rata Seperti ini Kira-kira besarnya Saya ambil satu Kita cocok saus Di bagian ujungnya Lalu kita cocoli Di abon Jadi kerimu-kerimu Kayak gini Lakukan di sisi yang satunya Cocol saus dulu Baru Cocol abonnya Oke Seperti ini Memang agak boros abon ya Makanya di bagian dalam Jangan banyak-banyak abonnya Asal rata aja Karena di bagian luar Udah full abon Seperti ini Kita ulangi Lakukan sampai Rotinya habis Nah ini cantik banget ya Kalau sudah Ini akan saya kasih paper cup Biar lebih cantik Kampilannya Ini lumayan besar-besar ya Finally Akhirnya Jadi juga Roti abon Wah Gemoy-gemoy banget ya Cantik Ini cocok banget Buat ide jualan kalian Atau isian snackbook Ini worth it banget Nah kalau untuk dijual Tinggal di packing Mika aja Kalau saya pakai Mika Ukuran seperti ini Atau mau dipakai Mika yang satuan Juga kayak gini Bisa banget Tinggal di step plus Atau pakai Mika isi 4 Kayak gini juga bisa banget Kira-kira cocoknya dijual Dengan harga berapa 2 ribu kah 3 ribu kah Bisa kalian sesuaikan aja ya Sekian dulu Video dari saya Semoga resepku kali ini Bisa menginspirasi kalian semua Ini aku mau cicipin dulu Sampai jumpa Di video-video berikutnya ya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye bye